Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan otomotif net channel, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan tetap diberikan reseki yang halal dan barokah, amin ya robbal alamin. Sobat otomotif, topik kita hari ini adalah sejarah bus Chevrolet di Indonesia, dan ketangguhan mesinnya. Nama Chevrolet saat ini sudah semakin tenggelam dari jagad otomotif Indonesia, kalah pamor dari brand Jepang, Eropa, bahkan pendatang baru asal Cina. Padahal dulu, merek asal Amerika sempat menguasai jalanan Indonesia. Saat ini tren para penggemar otomotif mulai melirik mobil-mobil jadul, termasuk juga di Indonesia, salah satu pilihannya adalah Chevrolet C50. Masih ingat dalam benak kita bus-bus zaman dulu rata-rata menggunakan merek Chevrolet, perusahaan otobus yang menggunakannya termasuk antar lintas Sumatra, PMH, Sibual Buali, NPM dan banyak lagi otobus yang mempunyai trayek jarak jauh lintas provinsi, menggunakan bus tipe Chevrolet C50. Pada zaman dahulu, bus dibuat dengan menggunakan sasis truk yang dimodifikasi oleh karoseri, untuk menopang bodi bus. Ini bisa kita lihat pada bagian depan, mulai dari bumper hingga kaca depan masih terlihat seperti truk. Sedangkan sisanya mulai kabin ke belakang hanya rangka besi atau berupa kayu yang kemudian dilapisi dengan besi. Menjelang kemerdekaan, banyak tentara sekutu yang menggunakan Chevrolet Akasiris sebagai kendaraan angkutnya. Hal ini membuat truk dengan ciri grill vertikal dan horizontal ini cukup populer. Beberapa pengusaha transportasi, memanfaatkan truk peninggalan tentara sekutu ini untuk dikaroserikan menjadi bus, sebagai angkutan umum. Chevrolet Akasiris, untuk mesinnya sendiri, Chevrolet C50 di Indonesia kebanyakan menggunakan mesin 6 silinder segaris. Mesin yang digunakan sendiri tepatnya adalah mesin Chevrolet Stovebolt 6 silinder OHV, berkapasitas 3.900 cc. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga sebesar 135 hp dan torsi 295 Nm, dan ini masuk dalam tipe C50 Apache. Kemudian Chevrolet melakukan inovasi, dengan mengeluarkan tipe C50 Viking, cirinya mudah dikenali dengan dua lampu bulat besar, dan lampu sin kotak yang berada di bawahnya. Chevrolet C50 dibekali mesin bensin yang kapasitasnya lebih besar, yaitu 4.100 cc, yang menghasilkan tenaga 136 hp dan 4.800 cc yang menghasilkan tenaga 150 hp. Untuk transmisinya juga sudah diupgrade menggunakan 4-speed manual. Berikut kita lihat dan dengar suara mesin Chevrolet C50 Viking. Setelah pensiunya Chevrolet C50 Viking, Industri transportasi mulai hijrah memakai bus bermesin diesel buatan Eropa, seperti Mercedes-Benz. Alasannya, mesin diesel bisa lebih efisien dan bertenaga untuk perjalanan jauh. Demikianlah Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, topik bahasan kita kali ini tentang truk Chevrolet C50. Semoga informasi ini bermanfaat, dan akhirnya kami ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!